Pengembangan AI memang butuh didukung investasi finansial yang signifikan. Tapi Indonesia nggak perlu kok mengikuti jejak Tiongkok atau negara-negara teluk yang mengandalkan kekuatan finansial. Strategi Indonesia harus berbeda. Indonesia harus lebih bisa mengandalkan kolaborasi internasional dan transfer teknologi. Negara ini harus bisa memanfaatkan kemitraan global untuk memperoleh akses ke teknologi dan keahlian AI. Tumbuhan kita sebenarnya ada pada kekayaan sumber daya manusia. Dan ini adalah panggilan perjuangan untuk kita. Anak-anak bangsa di seluruh pelosok negeri. Setiap kita harus ikut ambil peran dalam bidang yang kita minati dan kita kuasai. Dalam konteks itu, saya bersama sahabat-sahabat saya di Cias berkomitmen untuk ikut serta dalam ihtiar ini. Kami ingin berkontribusi pada penggunaan AI untuk mendorong inovasi di kooperasi yang pada gilarannya dapat mempercepat kemajuan teknologi di Indonesia. Kami sadar AI memiliki potensi besar untuk mengubah cara kerja kooperasi, meningkatkan efisiensi, dan juga membuka peluang-peluang baru. Oleh karena itu, kami fokus menerapkan AI dalam berbagai aspek kooperasi. Mulai dari otomatisasi proses, analisis data yang lebih mendalam, hingga pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif. Sahabat-sahabat semuanya, untuk saat ini yuk kita manfaatkan teknologi AI yang ada untuk menciptakan inovasi. Demi mewujudkan kemakmuran inklusif dan berkelanjutan. Sambil tentu saja kita terus menyiapkan diri agar Indonesia tidak hanya jadi penunggang gelombang AI, memainkan menjadi pencipta, penggerak perubahan, mendorong kemajuan bangsa ke puncak keunggulan global.